Katanya dapet ini sih, beasiswa, tapi belum ada kelanjutannya gimana, belum ada pengumuman resmi lah, tapi diharapnya segera akan langsung ada pengumuman ya Mungkin pemerintah yang negara ini jadi bisa mendengarkan jeritan hati Irfan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Cukopedas Program Cukopedas ini hadir setiap minggu yang insya Allah memberikan informasi serta edukasi untuk kita semua Dan setiap minggunya juga di episode, di setiap episodenya kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang insya Allah juga memberikan inspirasi untuk kita semua Nah di kali ini kita sudah kehadiran atlet berprestasi asal Sumsel yang mengharumkan nama Sumsel di ajang PON Papua yang baru berakhir kemarin Yaitu Muhammad Irfani Nurkamil, atlet anggar, halo Irfan apa kabar? Halo, alhamdulillah baik ini Alhamdulillah ya, nah pemirsa pasti mungkin pada penasaran nih kita mau ngobrol apa nih tentang Irfan Kalau begitu terus saksikan di Youtube Palapres Official Ini Irfan sebelumnya nih udah pernah hadir di episode Cukopedas sebelumnya ya, kalau pemirsa mungkin masih inget ya Nah kali ini kita akan membahas tentang keberhasilan Irfan nih, Irfan ternyata berjaya akhirnya di Papua ya Sekali lagi kita mau ucapin selamat dulu nih buat Irfan udah berhasil mendali emas dan perak ya Alhamdulillah ya, ternyata kemarin doanya terkabul ya di podcast yang kemarin ya Apa yang pengen dicapai di PON pasti mau pengen dapat medali ya? Iya target sih dari diri sendiri pengen mendali emas lah di PON Gimana rasanya Irfan bisa mendapatkan medali? Ya pasti rasanya senang lah, alhamdulillah bersyukur lah dengan hasil yang didapat Tidak sia-sia lah kerja keras saya 2 tahun kan latihan terbayarkan lah pada PON kemarin Alhamdulillah, itu sesuai dengan targetnya Irfan atau malah melebihi atau gimana? Ya itu sesuai dengan target sih, tapi kemarin tuh berharap, mesti di perorangan bisa mendapatkan medali emas juga Tapi belum beruntung lah, belum beruntung, mungkin next time bisa dapat emas ya Next time di Aceh insya Allah Oh di Aceh tahun berapa Irfan? 2024 Aceh Ikut juga ya? Insya Allah ikut lagi Insya Allah, nah kalau bicara emas, eh gak dapat perak Irfan itu katanya kalah dari cuma senior aja ya kan? Iya dari senior, senior dari sumselnya sama-sama latihan di sumsel juga kita Ya jadi ya gitu lah, kalah masih, kalah pengalaman lah mungkin Oh kalah pengalaman ya, tapi seneng ya biarpun mungkin belum emas tapi udah dapat perakan Ya sangat seneng lah, apalagi kalahnya juga cuma sama senior kan bukan sama daerah-daerah lain Sama-sama sumsel lah masih tetep jadi nomor satu Itu pengalaman yang bisa dibagi selama berlaga di Pohon Papua Apa nih mungkin ada cerita yang menarik dibalik kesuksesan, Irfan mendapatkan medali Mungkin bisa diceritain? Kalau disana itu ya yang pasti orang-orangnya ternyata orang di Marokai itu baik-baik semua ya Welcome, welcome banget dia sama pendatang Pokoknya kita disana disambut, diajak ngobrol Mereka juga gak seperti dipikirkan sebelum, kayaknya orang Papua ini agak gimana gitu kan, agak sensitif Ternyata enggak, mereka disana menyambut kita dengan hangat, baik, semuanya, ramah-ramah Ya cuman karena kan emang lagi di masa pandemi jadi kita gak bisa terlalu banyak kemana-mana disana Gak bisa jalan-jalan, Irfan-nya gak bisa explore, traveling juga Nah kalau bicara selama berlaga di Pohon, mungkin ada gak kesulitan apa selama di Pohon Atau mungkin dimudahkan, atau mungkin banyak nervous belum berlaga Atau cerita apa nih? Ya pasti ini kan pun pertama saya, jadi saya sedikit, bukan sedikit nih, sangat nervous lah Jadi banyak lah di awal-awal pertandingan kan, di grup itu sudah mulai terasa Cuman bisa dikontrol, yang sangat gugup itu kan pasti di lapang besar Karena itu penentuan kan, kalau kita menang di lapang besar itu langsung pak besar itu pasti udah dapat medali Minimal perunggu ya? Iya, minimal perunggu, makanya tadi di lapang besar itu nervousnya udah sangat-sangat Jadi mau ngapa-ngapanya juga takut, tapi untungnya kan ada pelatih, ada teman-teman yang support Jadi ya alhamdulillah bisa terlewati, walaupun sedikit berat Beratnya kenapa? Ya karena kan nervous tadi Jadi permainan itu nggak keluar Berarti kemarin itu belum 100% ya Irvan mengeluarkan skillnya nih Itu yang paling berarti di lapang besar, kalau udah di lapang besar sama final sih udah lepas lah Udah mati-matian ya Udah nothing to lose lah Nah untuk mengatasi nervous itu sendiri, mungkin Irvan punya cara, mungkin punya tips Nanti bisa dibagi sama pemirsa, cukup pedas Kan nggak mudah ya mengatasi nervous ya, setiap orang kan pastilah punya rasa nervous, apalagi diajang besar ya Kalau Irvan sendiri gimana kemarin menyikapinya? Apa banyak doa atau mungkin ada ritual apa yang Irvan lakukan? Ya kalau kita kan udah di ajarin juga sama senior-senior kan gimana sih Yang pasti kalau nervous itu jangan banyakkan diem, ngelamun ya Banyak-banyak ngobrol aja sama teman-teman Malah-malah disuruh katanya kalau sama lawan tanding, misalnya kita ketemu Riau nanti Kita ajak ngobrol ya, santai aja dibawa, enjoy lah Jangan dibawa, dia musuh nggak boleh ngobrol gitu, jangan lah Pokoknya di enjoy, sebisa mungkin dibawa enjoy Ya, masalah emang itu beklakar lah dengan kawan Jadi beklakar Beklakar dengan beklakar Cara mengatasi rasa nervousnya Irvan ya Iya, beklakar Pokoknya kayak, apa aja diomongin, walaupun agak ngelantur lah Yang penting nervousnya kita hilang sejenak ya Nah kalau bicara selama di PON Papua kemarin Siapa nih musuh yang paling mungkin susah untuk ditaklukan? Ya mungkin kalau berdasarkan hasil sih Saya rasa dari senior saya sendiri yang paling berat Yang paling berat tapi ya Kalau yang berat mungkin ada beberapa lah Tapi yang paling berat dari senior saya sendiri Yang benar, ya susah Terbuktikan dari hasil kemarin Kalau udah liperak jadi kalah sama senior Mungkin kalah pengalaman aja tadi kata Irvan ya Ya mungkin Kalau dari daerah lain mungkin belum ada musuh yang seimbang dengan Irvan atau gimana? Ada lah, kayak dari Riau itu Kemarin kan di Lepang Besar ketemu Riau itu skornya tuh tipis menangnya 15-13 Karena yang pertama karena nervous juga kan Nggak keluar juga ya Dan mereka juga lumayan bagus lah mainnya Jadi harus diaku emang mereka lumayan berat lah Jadi perkembangan anggar mungkin sudah mulai merata ya Nah mungkin ada instruksi khusus dari pelatih Irvan Biar kita juga nggak kalah waktu pas selama berlaga kemarin Ya pastilah Kita tuh dari instruksi pelatih itu Yang pasti jangan kurang pemanasan Jangan kurang pemanasan Kalau itu secara sebelum bertanding tapi Sebelum bertanding yang pasti jangan kurang pemanasan Terus banyak-banyak minum lah Biar nggak keram kan Semanasan Minum segala macam itu kan harus Inilah stretching Stretching Iya biar Biar menghilangkan gugup juga Kalau kita panas Biar menghilangkan gugup juga Nah tapi kalau saat pertandingan itu Ya pasti di dampingin pelatih kan Dia bicarain taktik lah Bukan lebih ke teknik Oh taktik ya Lebih fokus lah Taktik apa yang dipakai oleh Irvan nih? Tikitnya ke Barcelona Gak lah Taktik anggarnya banyak lah Kayak misalnya Ini pancing musuh kan Biar dia nyerang Bentar kita ini Pokoknya banyak-banyak Inilah kayak Lebih fokus ke Memancing emosi gitu bisa juga kan Gitu ya dipakai kan anggar ini kan Jarang-jarang ya Jadi jarang kita ketahui juga Kalau misalnya kayak membulu tangkis kan Dicemes Kayak gitu kan taktiknya ya Kalau di anggar kan Pasti punya cara juga kan Kayak serang kan Kalau kita tuh ada namanya Serangan tuh Pare empat Pare repos tuh kayak nangkis Nah itu ada lagi mendetail lagi lah Itu Irvan di kelas Sabel ya? Sabel Putra Sabel Putra Nah kalau di emas Dapatnya dari Bergu ya? Sabel juga ya? Sabel Bergu Sabel itu Lawannya siapa waktu itu? Di final itu Di final itu ketemunya Riau Oh Riau lagi ya? Serang pun ya Nah itu gimana? Susah juga untuk Dapatin medali Dari si Riau ini? Bisa dibilang Tidak terlalu susah lah Bukan meremehkan Tapi maksudnya Tapi karena udah Udah lepas kan Karena udah main perorangan Oh perorangan dulu ya? Baru bergu ya? Iya perorangan dulu Terus Karena udah perorangan Jadi beban lebih ringan Dan juga Teman-teman tuh Kami tuh bisa dibilang Cukup merata lah Kalau bergu kan harus Oh kemampuannya Kemampuannya Thomas kan harus Rankingnya 1-2-1-2 gitu Nah jadi merata Jadi lebih enak lah Lebih Jadi skornya tuh Lumayan timpang lah Lumayan timpang Tapi gak jauh-jauh banget Gak jauh-jauh banget ya Itu kemarin Butuh berapa lama Irfan Bertanding waktu pas Di bergu itu? Kalau bergu itu Kalau di final itu Kalau untuk Irfan sendiri Maksudnya? Oh jatah mainnya? Oh kalau di itu Kalau di Anggar itu Jatah mainnya tuh Tiga kali Total Total pertandingan ada 9 9 itu sampai 45 Poinnya Nah masing-masing orang itu Dapatkan Tiga kali bermain Jadi 15 15-15-15 Jadi 45 45 totalnya Oh gitu ya Kalau dianggar ya Jadi diacak-acak Nanti 5 poin Giliran temen 5 poin giliran Oh gak langsung selesai Kita main ya Beda sama perorangan kan Emang aturannya kayak gitu ya Emang aturan kayak gitu Kenapa ya Aku jadi Aku jadi pada tahun Dari Irfan Kenapa harus gitu Irfan Karena kita juga Soalnya kan emang dari dulu Sudah aturannya kayak gitu ya Biasanya kan Kalau Satu orang yang main kan Langsung di Langsung selesai Udah kan Kalau kayak bul tangkis Kalau kita itu 5 poin dulu Istirahat 5 poin Ganti temen dulu Lanjutin skornya Terus giliran lagi nanti Tunggu ya Tiga kali Jadi masing-masing itu Kalau Anggaplah sumseriau Jadi Saya tuh main tiga kali Teman saya tiga kali Tiga kali Begitu Pemirsa Mungkin Pemirsa Cukup 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 Nah ini kan Pemirsa Cukup Pemirsa Cukup Irfan nih Gimana Setelah dapat hasil Dengan satu Mas satu Perak ini Mungkin Nagih pasti ya Mau unjuk gigi lagi nih Gimana Irfan Bersyukur lah Dengan hasil ini Pertama-tama kan Tapi ya Gak mau berhenti Disini aja lah Pengennya Membelan merah putih Yang pasti kan Membelan merah putih Insya Allah Di ajang apapun ya Mungkin di Ajang SEA Games Maupun ESN Games Insya Allah Insya Allah Rupanya kita doakan ya Pemirsa Cukup Pemirsa Cukup Nah setelah Mampu Mencatatkan prestasi Untuk Sumsel ya Ini dapat Apresiasi apa nih Dari Pemerintah Dan dari Irfan kan Masih mahasiswa juga ya Di Masih mahasiswa Dengan-dengan juga dapat Apresiasi ya Iya Kalau dari Kampus Dari kampus itu sih Katanya Dapat ini sih Biasiswa Tapi belum ada Kelanjutannya gimana Belum ada Pengumuman resmi lah Tapi diharapnya Segera Langsung ada pengumumannya Mungkin Pemerintah yang dengar ini Jadi bisa mendengarkan Jeritan hati Irfan Semoga Irfan nya cepat Terealisasi Iya Terealisasi Biasiswa kan penting ya Karena kan Irfan baru semester berapa? Baru Udah semester 7 sih Sebenarnya Tapi kan Ya Seneng lah Kalau ada Biasiswa pasti Apresiasi jadi kita Semangat lagi ya Kalau dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri Gimana Irfan? Kalau untuk sekarang sih Udah ada janji-janji Tapi kan belum ada Yang terrealisasi Mungkin kan butuh waktu Karena juga baru selesai PON kan Kayak misalnya Misalnya medali emas itu Mendapatkan bonus 300 juta Satu orang ya? Nah itu kurang ketau juga Gimana Kalau bergu kan Kalau per orangan Pasti 300 juta Tapi belum ada pengumuman resmi Kalau perak perungku juga belum ada Langsung resminya Berapa nominalnya ya? Belum ada nominalnya Tapi katanya ada gitu kan Kemudian Ya itu anggapkan memang Uang prestasi pembinaan Kalau Apresiasi lainnya Mungkin apa? Biasanya kan Kalau di tingkat nasional kan Kayak atlet yang kemarin Berlaga di Olimpiada kan Mungkin sudah dapat Jadi ASN Kayak gitu Kalau di Di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Gimana? Kalau kemarin tuh Kan kita disambut di bandara itu Ada dari Perwakilan gubernur kan Ada dari Kadis Pora Sumsel Katanya kan berasal kemampuan Itu ada dibantu Kemudah lah Untuk atlet yang berprestasi di PON kan Kita bisa dibantu Untuk masuk ASN Bagi yang belum Atau yang udah ASN bisa Dinaikkan pangkat lah Jadi Tapi itu baru Baru sekedar Wacana? Belum Maksudnya tuh Baru sekedar dikasih tau lah Belum ada Belum ada kelanjutannya lah Diharapkan kan Semoga Ada kelanjutannya Supaya kan kita Juga Lebih Apa ya Lebih mengerasa Dihargai Dihargai Dan juga kita juga disini kan Berharap lah Kalau ada Ada seperti Pekerjaan seperti itu Kan kita juga lebih enak lah Latihan Lebih semangat Kita jadi lebih tenang ya Masa depan lebih Terjamin Terjamin Oh iya Bener-bener Nah itu tadi Apa curahan hati Dari seorang Irvandi Yang sudah mengharumkan Nama Sumsel Ya wajar sih Permintaan Dari Irvandi ini Semoga bisa cepat realisasi ya Pemerintah Jokowi Semoga ya Semoga ya Irvannya Semoga cepatnya kan Lu masih anget-anget Bener banget Nah Irvan Kemarin Waktu pas pulang Disambut gak nih Karena kan di Daerah lain Ada yang gak disambut Ada yang sampai naik Pick up Nah kalau Atlet Sumsel sendiri Gimana khususnya Irvan Waktu pas pulang Dapat medali Ya Alhamdulillah Kemarin kan kita Dari Anggara itu Disambut langsung Sama Ketua Ikasi Sumsel Pak Alferenzi Pangker Besi Sama Ada juga dari Perwakilan Gubernur Dari Kadis Pora Sumsel Dan juga ada BUMD-BMD lain Yang tamu undangan Yang lain Itu datang Menyambut kita semua ya Sangat senang lah Disambut seperti itu Baru pertama kali Disambut kan Apakah emang Multifun seperti ini kan Ya Senang lah pokoknya Senang ya Jadi gak Gak ada Jadi disambut ya Ya disambut lah Alhamdulillah Sangat berkenal lah Pokoknya kemarin Gak naik pick up ya Ya lah Udah Udah capek-capek Perjuang Membawa nama daerah Tau-tau Dipulang gak disambut Ya kan Rasanya mungkin gimana ya Irfan nya seorang Atletnya gitu ya Pasti kecewa lah Karena kan Merasa mereka gak dihargai Tapi untungnya Kita kemarin Alhamdulillah Disambut dengan sangat Sangat mewah Mungkin menurut saya ya Tapi Irfan tau kan Kemarin atlet yang Apa Yang gak disambut Dia naik pick up Denger kan Dengar Lihatnya gimana Sama atlet Ya pasti Dia dapet emas juga Ternama hal Iya agak miris lah Kesian banget kan Bisa-bisanya sampai Naik pick up Gak ada sambutan Sama sekali kan Ya setidaknya Adalah bantuan dari pemerintah Mungkin hanya mengantarkan Saya sudah cukup lah Minimal-minimal Kalau bisa kan Disambut Yang Agak wah lah Disambutnya Tapi Ya gimana ya Mungkin Tiap daerah beda-beda Ya bererah beda juga Ya gitu lah Kayaknya tercekat Irfan seorang Alta juga jadi Ya miris Ternyuh ya Ya miris Perjuangannya udah Mati-matian Membela nama Daerah Ya bener Oke deh Nah Selanjutnya nih Ini kan poni Baru pertama Udah dapet medali nih Alhamdulillah Bagi seorang Irfan ya Mungkin ada Target Irfan Lainnya Apa nih Yang mau dibidik nih Dan harusnya kan Kalau mau Target yang lebih tinggi Pasti prepare-nya Mulai dari sekarang nih Kalau Irfan nih Yang dalam jangka dekat Apa nih Yang mau di Targetnya Irfan Target pribadi Kalau target pribadi sih Sebenarnya masih bingung sekarang Karena kan Belum ada Kepastian Karena kan ini juga Masih di masa pandemi Jadi Banyak kejuaran-kejuaran Yang tertunda Belum ada kejuarannya Irfan ya Di tahun depan Belum ada juga Belum tau juga Soal tahun depan kan Kemungkinan sih Tahun depan ada Asian Games Cuman belum tau kita Belum ada Dan juga squad Timnas juga kan Belum dapat panggilan kan Siapa-siapa yang jadi Masuk Timnas Ya tapi yang pasti Target pribadi sih Pengen Membela Merah Putih Di Asian Games Tahun 2022 Tahun 2022 Ya oke deh Ini ada seleksi ya Tentunya Irvannya Atau yang udah dapet emas Udah langsung lolos Untuk mewakili Indonesia Di Asian Games Mekanismenya belum Diketahui juga Karena kan baru selesai Jadi Kemungkinannya juga Ada langsung dipanggil Atau seleksi dulu Belum tau juga kita Oke deh Apapun itu Kita doakan bersama Irfan Bisa masuk seleksi itu ya Jadi bisa Tampil aja Tampil aja yang lebih besar lagi ya Di Asian Games Bukan si Game lagi Langsung Asian Games Ya karena kan gak ada tahun ini Si Game Mudah-mudahnya Irfan ya Amin Oke deh Nah pemirsa cukup Kayaknya obrolan sama Irfan ini Udah gak terasa Udah panjang banget Udah ngobrolin Gimana Perjuangan seorang Irfan Untuk mendapatkan Medali ya Walaupun gak mudah ya Oke deh pemirsa cukup pedas Semoga obrolan Saya dan Irfan tadi Bisa bermanfaat Bagi pemirsa cukup pedas Next time Kita jumpa lagi Di episode cukup pedas Yang lainnya Dengan bintang tambah Lainnya juga Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum